Musik Saya ingin bebas saja, jadi saya sendiri tidak bekerja dengan orang lain, dengan instansi atau apapun itu. Saya bekerja sendiri, saya mencoba agar saya terhincar dari pelobong itu kan seorang pengusaha kan harus punya secara administrasi itu misalkan kita harus bikin NPWP misalkan, yaudah kita bikin NPWP, saya bikin NPWP, nggak tahu nanti fungsinya buat apa, yang penting saya sudah nyicil dulu persyaratannya. Musik Kemudian secara hukum Trotoa Street Bar itu harus mereknya dipatenkan, itu sudah saya patenkan juga. Ini sudah berjalan tiga tahun, ya tinggal menunggu kalau jadi sertifikatnya keluar. Jadi sertifikatnya Trotoa Street Bar nanti ada embel-embelnya TM misalkan. Nah, itu ya langkah-langkah administrasi memang kita harus persiapkan juga. Musik Nama-nama minuman Trotoa itu ada, ya istilahnya ada International Mocktail sama Signature Mocktail. International Mocktail itu ya berarti Mocktail atau minuman yang lazimnya ada di manapun juga. Jadi misalkan di Amerika ada namanya Virgin Pinacolada, di Trotoa saya punya Sally Temple misalkan, di hotel mana misalkan ada, di Trotoa juga ada. Bahan-bahan yang saya gunakan itu juga sama seperti yang dipakai di Horeca. Horeca itu hotel, restoran, kafe. Jadi saya juga dari supplier juga. Kemudian cara saya dalam melayani juga itu, saya gunakan selainnya service sekuen. Service sekuen itu ya service yang biasa digunakan di resto, kafe, hotel. Tapi di Trotoa saya gunakan lebih sederhana. Misalkan ada greeting, ada apa, misalkan melayani dengan baik, dengan tangan kanan, dan lain-lain itu. Itu ilmu-ilmu tapi saya kombinasikan dengan suasana di jalan. Jadi nggak kaku, nggak formal. Selama seminggu itu kita bekerja atau di jalan, kita hanya melihat bangunan, melihat asfalt, melihat kendaraan. Itu ada saatnya kita harus refresh, dan refresh yang terbaik itu menurut saya kembali ke alam, sungai, biar sawah, gunung. Memang refreshing orang lain-lain, tapi saya sendiri lebih suka ke alam. Jadi tiap hari Jumat, saya libur. Itu saya gunakan satu harian, satu malam itu untuk saya, ya, refreshing di pinggir sungai, di luar kota, luar kota. Saya bisa berekspresi, ya, ada perjalanannya. Saya ke Magelang, ke Bukowarco, ke Wonosobo, kemudian mencari umpahnya juga. Kemudian ketemu sama penduduk lokal di sana. Saya ketemu orang-orang yang dari pedesaan itu, ya, biasanya kasih-kasih ketemu orang, itu suruh mampir dulu, dikasih kopi juga. Kemudian pas mancing itu, saya bisa berinteraksi dengan alam. Jadi maksudnya, saya jalan melewati batu-batu, melewati sawah, melewati, ya, apalah, melewati parit-parit. Saya senang di sungai, dengerin suara air, suara kodo, apa itu. Itu sudah kebahagiaan buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.